hai hai Assalamualaikum welcome back to my channel jadi hari ini aku mau share skincare rutin aku pasca aku rehat dulu dari bening klinik ya Nah sekarang aku mau bikin day skincare rutin aku mungkin ini aku udah lama banget ya enggak bikin skincare rutin kayak gini dan sekarang waktunya sekaligus aku mau nunjukin nih produk apa aja sih yang aku pakai di bulan Maret ini nah buat kalian yang penasaran dengan skincare yang aku pakai selama bulan Maret ini kalian harus nonton video ini sampai selesai dan jangan lupa kalian like dulu video ini kemudian subscribe dan bunyikan loncengnya untuk dapat notifikasi langsung dari aku dan untuk membantu supaya channel aku semakin berkembang teman-teman ada beberapa orang yang DM aku terkait produk apa sih yang aku pakai setelah aku rehat dulu dari skincare bening klinik dan sekarang skincare yang aku pakai tiap hari pagi dan malam gitu ya aku menggunakan basic skincare dan juga bahan aktif yaitu retinol dan juga ekspoliasi karena sekarang aku mau bikin day skincare rutin jadi ada beberapa yang aku skip yaitu bahan aktifnya ya dan sekarang kita mulai aja pakai moisturizer-nya moisturizer yang aku pakai yaitu moisturizer dari the originode mungkin kalian udah sering banget nanyain ini ya Kakak moisturizer-nya apa sebenarnya awal-awal aku pakai skin tipik saat wajah aku atau kulit kulit wajah aku tuh lagi jerawatan skin tipik yang warna biru ya Nah karena sekarang kulit wajah aku tuh udah membaik terus juga aku mau ganti mau nyoba dorijino ternyata dorijino itu cocok di aku apalagi kulit aku yang berminyak jika aku red antara skin tipik dan dorijino ini tuh sama-sama punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing untuk skin tipik mungkin dia bisa membantu menyembuhkan jerawat-jerawat aku membantu menyembuhkan jerawat-jerawat aku ya Nah untuk dorijino ini karena jerawat akunya udah mulai membaik dia itu bisa menjaga dari jerawat gitu ya Jadi ada kekurangan dan kelebihannya pertama aku pakai dulu moisturizer dari dorijino ini ya untuk tekstur mungkin kalian udah pernah nonton atau yang belum pernah nonton bisa kalian cek video aku yang review tentang moisturizer dari dorijino ini Nah aku tuh meskipun pakenya banyak ya dia itu enggak bikin minyakan ke kulit wajah jadi aman-aman aja untuk kulit yang oily Nah buat kulit kalian yang kering aku sih saranin kalian untuk pakai skin tipik yang warna biru ini moisturizer nya saat aku apply tuh kulit wajah aku tuh nggak lengket sama sekali dan nggak bikin tambah minyakan justru dia itu finishnya itu matte gitu ya kayak matte padahal dia itu tetap lembab tuh udah pakai moisturizer step selanjutnya yaitu pakai niacinamide 8% plus propolis ini loh dari ibride ya mungkin aku belum pernah review ini di YouTube aku karena ini aku tuh dikirimin ya dikirimin ibride ini di tiktok Nah setelah aku pakai ternyata cocok dan juga bagus gitu ya dari itu mengandung hyaluronic acid collagen kiwi ekstrak cherry blossom rice ekstra jadi ini tuh bisa banget untuk melembabkan juga bisa membantu mencerahkan nah buat kalian yang kulitnya pengen cerah gitu ya bisa pakai produk yang satu ini bisa dipakainya pagi ataupun malam hari cukup tiga tetes terus aja kayak gini Hai itu awalnya aku dikirimin suen dikirimin untuk di review di tiktok aku dan setelah aku pakai coba dua mingguan kok cocok gitu ya kok enakin saat aku pakai gitu terus juga itu nambah cerah ke kulit wajah bisa membantu mencerahkan kulit wajah aku yang ya usah mah gitu untuk teksturnya tuh si serum ini tuh watery gel Nah awal pertama aku pakai si serum ini ini tuh agak gatel aku kira aku tuh nggak cocok nah besoknya lagi aku coba alhamdulillah enggak ada gatel sama sekali juga makin hari makin hari aku coba Alhamdulillah ini tuh enggak terjadi apa-apa di kulit wajah aku dan sampai sekarang aku pakai karena emang untuk ingredientnya bagus untuk mencerahkan dan juga melembabkan kulit wajah aku step selanjutnya untuk step yang terakhir aku pakai biasanya aku pakai sunscreen nah temen-temen pasti kalian udah tahu kan aku tuh dari dulu gembar-gembor pakai sunscreen Azarin yang ini karena ini penyelamat aku dikala aku waktu itu jerawatan parah nah ini emang aku pakai tapi sekarang aku lebih seringnya tuh pakai sunscreen Ella skincare sampai udah aku potong gini dong tuh saking enakan sama nyamannya pakai sunscreen ini aku juga masih pakai kok sunscreen Azarin ini cuman waktu dulu aku pernah review kan ke kalian aku terusin karena teksturnya itu bener-bener enakan gitu ya buat kulit aku dia itu gak piling sama sekali terus juga ada efek ton up-nya sedikit dan bisa mencerahkan kulit wajah aku jadi kalau keluar rumah tuh enggak usah pakai bedak lagi cukup pakai sunscreen ini aja dia tuh udah kasih efek ton up yang lumayan bikin cerah ke kulit wajah aku dan yang aku suka dia itu enggak ngepiling sama sekali nah kalau Azarin dia itu emang bagus bikin matte ke kulit wajah nggak bikin minyakan cuman kalau kita diamkan lama-lama dia itu kayak ngepiling gitu ya kalau kita gosok kayak gini dia itu ada timbul feeling gitulah di kulit wajah jadi kurang sukanya itu nah ini sampai aku potong karena apa itu udah 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 abis ya tapi aku tuh kayak sayang banget kalau ini enggak dipotong dan aku ambil ternyata bener di dalamnya itu masih banyak jadi aku ambil-ambilin kayak gini tuh tuh ini tuh warnanya putih teksturnya juga creamy creamy gitu ya tuh ini tuh masih banyak di dalamnya tuh guys tuh saat aku apply kayak gini dia itu kayak ngasih ton up gak perih juga di mata aku Hai dan enggak bikin komedoan itu sih yang paling aku seneng dia itu enggak bikin komedoan tapi ada efek ton up-nya yang bikin kulit wajah aku tuh cerah aku juga udah review nih si sunscreen Ella Skincare ini kalian bisa cek aja ya di bawah atau nanti aku sematkan di atas kalau nggak lupa Hai tuh jadi setelah aku pakai ini tuh kayak gini ya hasilnya Hai agak glowing manja tapi nggak lebay terus juga ada ton up-nya dan nggak bikin perih ke mata terus juga nggak nge-feeling kayak gini udah weh skincare aku mah kayak gini tuh nggak ribet tapi bikin kulit wajah aku tuh tambah makin cerah kalau aku red si sunscreen ajarin versus Ella Skincare menurut aku ini sama-sama bagus tapi untuk azarin ini kekurangannya itu yaitu nge-feeling dan kalau ini tuh enggak sama sekali nge-feeling tapi ini sedikit dan ini banyak itu aja sih perbandingannya untuk harga ini hampir sama ini Rp60.000 dan ini Rp58.000 kalau nggak salah ya buat kalian yang nanya udah nggak pakai vestologi enggak karena mahal bukannya enggak bagus ya tapi mahal harganya Rp80.000 dan cepet banget abisnya jadi aku ganti ke balik lagi ke azarin dan juga Wardah tuh sempet aku pakai Wardah Nah kalau kalian nanya teteh kenapa sih teteh sekarang ganti-ganti terus sunscreennya nah gini ya Alhamdulillah nya setelah kulit wajah aku itu membaik skin barirnya baik terus juga skin barirnya sekarang ya seperti yang kalian lihat kayak gini sehat gitu ya Alhamdulillah aku pakai sunscreen apapun cocok loh nggak tahu kenapa mungkin juga nih ya karena si kulit wajah akunya sekarang lagi sehat skin barirnya gitu bahkan serum pun aku ganti-ganti Alhamdulillah nggak terjadi masalah pokoknya ini Alhamdulillah kulit sehat skin barir sehat pakai apapun masuk-masuk aja sih di kulit aku sekarang ya Nah teman-teman jadi itu dia day skincare rutin aku setelah aku rehat dari balance klinik dan buat kalian yang mau ngikutin aku boleh-boleh aja tapi jangan langsung semuanya diikutin ya tapi step by step dulu nah teman-teman segitu aja videonya dan sampai jumpa di video aku selanjutnya bye bye buah Terima kasih.